Malaysia menang ini malam siapa-siapa main ini hari oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT di jauhkan dari segala merobah hayam malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oke disini ada requestan daripada teman-teman sekalian dari channel Nurmoh udah lama saya gak ada requestan dari situ dan disini ada Malaysia vs Bangladesh reaksi penyokong Bangladesh di Malaysia so ini singkat banget videonya jadi gak panjang-panjang langsung saja to the point kita tengok Malaysia vs Bangladesh dan kita tengok nih macam mana reaksi penyokong daripada Bangladesh di Malaysia so jom kita tengok videonya let's go oke jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe guys Nurmoh ya oh ramai sekali guys kejap 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 suasana di luar stadium Bukit Jalil perlawanan Malaysia vs Bangladesh oh ini yang Bangladesh ni lah eh tapi Bangladesh kan banyak juga yang ada di Malaysia guys ya kan banyak yang tinggal kat sana dan saya rasa pun orang-orang India ke mana ke semua kan akan tengok lah oh itu lah oh ini 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 apa namanya itu kayak seragamnya macam ni kan harimah Malaysia kan oke wow wih meriah banget berarti ya ketika kita istilahnya hadir disini juga melihat istilahnya kegembiraan mereka ya bisa bersama kan wow oh macam mana nih sekejap sokong Malaysia sekejap sokong Bangladesh suasanya macam mana tu ha 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 buat lah Malaysia menang Malaysia menang ini malam ini malam siapa-siapa main ini hari Malaysia banglade banglade menang ha 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 aduh ketika berarti ini bapak pakcik ini tak faham lah eh kan coba kita tengok lagi ha ekspresi buka dia lah kejap 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 buat macam mana sih macam mana buat lah Malaysia menang Malaysia menang ini malam ini malam siapa-siapa main ini hari kejap kejap apa ni waduh Malaysia banglade banglade menang banglade sokong malaysia tapi lepas tu ketika dengar raja sendiri banglade lah Allah seronok lah ok ok game bekerja kontrak banglade ramai turun stadium malam ni kompon bergegal stadium doon ini malam sudah pandang ini malam pandai 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 ini malam mesti kalam ya eh yuka itu player cakap ini malam kesti kalam lah mungkin tengah lah semalam ok ok ini hari ya bola sepak malaysia lawan banglade siapa menang banglade menang berapa kosong berapa belum belum boleh jaga sebab belum lagi yalah agak-agak agak-agak 1-0 macam itulah ok saya malaysia menang saya pun jaga orang balad kita tengok saya malaysia menang 2-0 abang 1-0 ok gemuruh guys gemuruh guys kuning-kuning banyak banget penyokong setia negara tetap yakin malaysia mampu layak selepas gagal beberapa kali ok oh oh oke 5 oke 5 jam ke stasiun bikin jadi malaysia banglade berarti rame banget selanya yang berpartisipasi ya untuk menonton selanya malaysia versus banglade ini guys keren banget macetnya guys bisa kita lihat disini ya Allah saking rame nya oke guys video pertama sudah kita lihat dan ada video satu lagi disini tapi saya mau komentar dulu sangat istilahnya keren banget istilahnya malaysia versus banglade dan yang paling kelakar adalah ketika pacik-pacik yang pertama tadi itu malaysia menang 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 tapi kelakar aduh oke jom kita tengok video kedua ini tak dapat tahan sebat lihat pasokan malaysia beraksi reaksi lelaki ini buat ramai sayur oke jom kita tengok videonya guys let's go ya Allah terharutnya oke jangan lupa do like share komen dan subscribe nya guys Nurmoh Production ok 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 wow wow sadar Malah ada yang sempat berseluruh mengatakan budak itu menangis atas alasan yang melucu kan. Oke, dalam banget sih perasaannya dia tuh. Oke. Oke. Wih, tambah pak. Tambah pak itu pak. Nangisnya pak. Dalam banget kenangannya dia tuh. Harapan dia mungkin. Oke, harapan pemain. Pemain dapat ambil semangat dari adik nih. Sebelum mula game, pandang menyokong anda semua. Minta Allah bantu. Kami sentiasa doa untuk kamu semua. Oke. Usah dikenang. Tahik yang lalu di... Tahik tu apa tu? Kalau dikenang, makan tak lalu. Move forward lah. Lupakan kesilapan semalam. Dan hari ini kita betulkan kesilapan semalam untuk berkana hari esok. Oke. Dia menangis sebab mak ayah dia keluar dulu. Astaga. Dia menangis sebab mak ayah dia keluar dulu. Dia tak ingat kat mana dia orang pakai kereta. Harap tim Malaysia nampak video ni. Bahwa adik jumpa dengan pelayar-pelayar Malaysia. Oh iya betul lah guys. Itu idea yang paling bagus sekali sih. Betul. Nangis sebab sakit telinga 90 menit dekat. Duduk depan trow. Oke. Jarang komen tak lauk. Betul juga siapa. Oke. Sebab dia macam itulah. Ada sesuatu pertandingan. Ada kalah dan menang. Yang penting kita teruskan memberikan sokongan kepada tim Harimau Melayak. Oke. Betul. Oke guys. Sudah selesai videonya. So itulah tadi dua video yang menurut saya itu keren banget sih. Istilahnya ya sampai antusiasan seperti itu. Sampai nangis gitu guys. Dan ya pastilah istilahnya. Apa ya. Kalau kita suka dengan sesuatu ya kan. Pasti ketika dia kalah pasti sedih gitu kan. Nah seperti itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan juga normuh production. Jangan lupa untuk bahagia teman-teman sekalian. Kalah ataupun menang. Ya itu adalah takdir Allah SWT. Jadi kita hanya berusaha. Allah yang menentukan. Dan setiap kemenangan pasti ada kebahagiaan. Dan setiap kekalahan pasti ada kesedihan. Tapi yang terpenting adalah bukan masalah itu akan tetapi bagaimana cara kita menanggapi daripada kemenangan dan kekalahan itu sendiri. Kalau menang jangan pernah tak kabur ya kan. Tetap bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kalah kembali lagi kita bersemangat untuk senantiasa berlatih. Dan juga memohon kepada Allah SWT. Istilahnya kalau sedih jangan terlalu sedih. Kalau senang jangan terlalu senang. Seperti itu. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah request. Dan saya Abang Indudri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.